Ya saudara, sekarang saya ada di Israel dan banyak yang bertanya tentang bagaimana kondisi Israel pasca serangan Iran semalam ya. Memang semalam benar ada serangan dari Iran, kira-kira setengah 2 pagi itu ya serangannya terjadi dan karena itu sirine Israel itu meraung-raung di kota tua Yerusalem memberi peringatan bahwa ada serangan. Tapi rupanya serangan itu dengan mudah bisa dipetahkan dari berita-berita pagi ini dan karena itu saat ini kondisi masih relatif aman justru yang menjadi sasaran serangan itu adalah kota tua Yerusalem ini ya. Nah dalam informasi saya tadi pagi dan sudah diposting di TikTok, di Instagram, di Youtube, saya membaca di sana ada banyak orang Islam dari Indonesia yang memberikan komentar. Wah hancurkan Israel, ini saatnya Israel dimusnahkan dari muka bumi, bravo Iran dan sebagainya. Nah ya sebenarnya lucu juga ya melihat bahwa sejumlah orang masih tetap melihat bahwa perang Israel dengan negara-negara lain ini adalah perang agama. Nah mungkin disini saya perlu beritahu juga kepada rekan-rekan Islam ya bahwa justru Kristen di Israel ini sangat minor, sangat sedikit. Paling banyak itu yang beragama Yahudi disusul oleh orang Islam, agama Islam dan kemudian baru Kristen dengan berbagai macam denominasinya. Tapi Islam penduduk Israel itu cukup banyak yang Islam dan apakah mereka itu sikap mereka terhadap serangan Iran ini ya? Saya tadi sempat berbicara dengan ya di jalan saya coba-coba nanya beberapa orang Islam bagaimana respon mereka termasuk juga beberapa tour guide yang saya kenal di Israel ini Yang sekarang bersama dengan saya juga talib itu seorang Islam juga beberapa yang lain saya coba hubungi bagaimana respon mereka? Nah justru Islam yang ada di Israel ini mereka betul-betul mengecam Iran dan juga tadi pagi saya dengar berita juga berita dari Jordania Karena ada wawancara dengan masyarakat Islam di Jordania juga di Mesir juga di Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya Itu mereka betul-betul mengutuk serangan Iran. Kenapa? Bukan karena mereka pro-Israel. Bukan. Ya seandainya memang Iran sama Israel memang harus baku hajar sampai salah satu musnah Dan hanya itu urusan kebangsaan saja maka gak jadi soal. Masalahnya orang Islam yang dukung Iran untuk menghajar Israel ini mereka tidak sadar bahwa justru Iran ini menargetkan kota tua Yerusalem Kalau kota tua yang diserang maka yang diserang itu justru adalah situs Islam yang paling sakral di Yerusalem ini Yaitu Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock Kita tahu bahwa dulu disitulah Bait Allah. Bait Allah Salomo didirikan disana di puncak Bukit Muria Lalu Bait Allah kedua juga zaman Herodes didirikan disana tapi dihancurkan oleh orang Roma Lalu belakangan dari pihak Islam Umar bin Qatab itu datang dan dia membangun Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock Dan ini menjadi tempat suci Islam dan ini warisan Islam Saudara lihat ya bahwa Israel itu beberapa golongan ortodoks dari Israel itu memang berencana untuk membangun Bait Allah Tiga Mereka berusaha untuk membangun Bait Allah Tiga karena mereka percaya bahwa Bait Allah Mesias itu baru akan datang kalau Bait Allah Tiga didirikan Masalahnya mereka mau mendirikan Bait Allah itu di tempat dimana Bait Allah Satu dan Dua Persis tempatnya Masalahnya ada Masjid di atas, Al-Aqsa di atas, Dome of the Rock di atas Karena itulah maka itu masih menjadi kendala Kalau sampai Israel atau orang Yahudi membongkar Dome of the Rock dan membangun disana itu menjadi memicu perang dunia Karena warisan Islam yang sangat hebat di Yerusalem ini akan musnah Nah sekarang saudara pikir Kalau sampai Iran serang dan dia menargetkan kota tua Begitu Iran memombardir rudalnya, rudalnya menghantam kota Yerusalem tua Maka kemungkinan besar justru Dome of the Rock itu akan hancur Nah itu namanya merugikan Islam kan Itulah sebabnya orang Islam di Israel, di Yordania, di Mesir, di Arab Saudi Itu mewanti-wanti Iran Supaya jangan sembarangan Karena justru ya mungkin secara kebangsaan bisa menghancurkan Israel Tapi secara agama itu menghancurkan satu warisan Islam yang terbesar Bayangkan Islam Masjid itu dari tahun 1700an Dan itu menjadi bangunan tertua yang berdiri sampai hari ini saudara Bayt ala Salomo berdiri di tempat itu kira-kira 500 tahun Bayt ala Herodes itu dari tahun 20 sebelum Masehi didirikan Raja Herodes Agong Hancur tahun 70, jadi kira-kira 90 tahun saja Tapi masjid ini ya Masjid itu tuh dari tahun 700an sampai sekarang masih ada dan dipelihara Dan itu menjadi salah satu kebanggaan Islam Tapi kalau Iran menyerangnya, Iran menghancurkan satu warisan Islam besar Nah makanya saya bilang wah ini teman-teman Islam dari Indonesia yang Oh bravo Iran hajar Israel Ya sikat Israel ratakan dengan tanah Mereka tidak pakai otak, kenapa? Karena kalau ratakan dengan tanah termasuk masjid juga rata dengan tanah Nah gimana yuk? Ini saya ada di Bukit Saitun Yang berbatasan langsung ada lembah Kidron di bawah dan di atas itu adalah Kota Tua Dimana itu juga ada Dome of the Rock itu ya Mungkin sedikit kelihatan ya Itu Dome of the Rocknya ya Nah Sudara bisa lihat disana Nah itu Ada kubah mas yang nampak disana itu Itu adalah Dome of the Rock Dan kalau itu dihajar ya sudah Hapis semua itu Jadi Saya kira Kalau orang benci Israel silahkan Ya Mau dukung Iran juga silahkan Tapi resikonya ya itu Israel hancur seandainya demikian Maka rata dengan tanah Seperti dikatakan Teman-teman Islam Indonesia Ratakan dengan tanah Maka termasuk masjid Dome of the Rock Ratakan dengan tanah Yang rugi siapa? Ya Israel rugi Tapi umat Islam juga rugi Ya Itu kira-kira Sedikit informasi untuk membuka wawasan kita ya Supaya jangan sembarang dukung Ini urusan politik bukan urusan agama Tapi kalau Kalian mau melibatkan urusan agama Maka Sebenarnya Warisan agama kalian Yang terancam disini Ya Ada gereja Disini juga ada gereja makan kudus Yang penting juga ya Tapi saya kira Yang menjadi salah satu ikon Kota Yerusalem Tuhan Ini adalah Masjid Dome of the Rock ini Oke Dari Israel Demikianlah Informasinya Nanti saya akan update-update Informasi-informasi terkini Dari Israel Sampai saat ini Kondisi masih cukup aman Ya tahun malam ya Karena mungkin serangan-serangan itu Diprediksi serangannya Akan datang pada Malam hari Oke God bless Dari Israel Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video